Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan media pembelajaran kelas 5 tema 4 Sehat itu penting, subtema 1 peredaran darahku sehat Pembelajaran 1 Muatan IPA Disusun oleh Mansur SPD Ada pun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Setelah siswa dan guru berdiskusi tentang video peredaran darah manusia yang diamati Siswa dapat mendeteksi macam-macam organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci 2. Setelah siswa dan guru berdiskusi tentang video peredaran darah manusia yang diamati, siswa dapat menguraikan peredaran darah manusia 3. Setelah siswa dan guru berdiskusi tentang video peredaran darah manusia yang diamati, siswa dapat mendesain peredaran darah manusia 4. Setelah siswa dan guru berdiskusi tentang video peredaran darah manusia yang diamati, siswa dapat mencipta karya organ peredaran darah manusia Sistem peredaran darah Sistem peredaran darah adalah sistem yang bertanggung jawab terhadap proses mengalirnya darah ke seluruh tubuh manusia secara terus menerus Terdapat 2 sistem peredaran darah pada manusia Yang pertama, sistem peredaran darah kecil Dan yang kedua, sistem peredaran darah besar Berikut ini adalah cara kerja dari sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar Mari kita simak videonya Sistem peredaran darah kecil Sistem peredaran darah kecil Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis Sistem peredaran darah besar Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh Kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan Organ peredaran darah Terdapat 3 jenis organ peredaran darah pada manusia 1. Jantung 2. Pembuluh darah 3. Paru-paru Nah, berikut ini adalah penjelasan bagaimana cara kerja dari organ peredaran darah yang dimiliki oleh manusia Mari kita simak penjelasan berikut ini Jantung Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompah darah ke seluruh tubuh Jantung memompah darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian Sehingga jantung berdenyut, mengembang dan mengempis Jantung terletak dalam rongga dada sebelah kiri Ukuran jantung kira-kira sebesar kepala tangan pemiliknya Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan myokardium Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri Antara bagian kanan dan bagian kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung Yang disebut katup jantung Katup jantung berfungsi untuk mencegah percampuran darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat Tugasnya yaitu memompah darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi Ketika jantung memompah darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut Dengan demikian, melalui denyut nadi kamu dapat mengetahui denyut jantung Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga Untuk dapat menghitung denyut nadi, ayo lakukan percobaan berikut ini Coba kamu hitung denyut nadi kamu dengan langkah-langkah berikut A. Tempel dan tekan, jangan terlalu keras Dua jarimu telunjuk dan tengah pada pergelangan tangan yang lain Dan temukan denyut nadi kamu B. Hitunglah denyut nadi selama 15 detik Kemudian hasilnya dikalikan dengan 4 Jika denyut nadi terjadi 20 kali dalam 15 detik, maka 20 dikali 4 Sama dengan 80 kali per menit Kecepatan denyut jantung tergantung kegiatan yang dilakukan Ketika sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 60-80 kali setiap menit Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan Semakin aktif tubuhmu, denyut jantungmu semakin aktif Alat yang biasa digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh Dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena Pembuluh nadi atau arteri, yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen Keluar dari jantung ke seluruh tubuh Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta Pembuluh balik, yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida Dari seluruh tubuh menuju ke jantung Pembuluh nadi dan pembuluh balik memiliki bentuk bercabang-cabang Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida Ada pun panjang seluruh pembuluh darah manusia Jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain Dapat mencapai sekitar 160 ribu kilometer 3. Paru-paru Paru-paru juga memiliki peran yang penting dalam proses peredaran darah Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen Akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara Kantong udara tersebut dinamakan alveoli Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida Nah, demikian tadi penjelasan dari materi kelas 5 Tema 4, Pembelajaran 1, Peredaran Darahku Sehat Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh